Hidupkanlah aku, panjangkan umurku Makanatil hayatu khairan li Selama kehidupanku ini menjadi kebaikan untukku Kemudian berikutnya Wata wafali Dan wafatkan aku ya Allah Matikan aku ya Allah Cabut aku punya nyawa ya Allah Iza kanatil wafatu khairan li Andai kata kematian itu lebih baik untukku Nah kalau dengar nama sahabat baca radhiallahu'an Kalau dengar nama nabi baca salawat Salawat dan salam Karena memang Allah yang perintahkan Ya ayuhalladzina amanu Sallu'alehi wasallimu Taslimah Hei orang-orang yang beriman Berselawatlah kamu sekalian Dan berikanlah salam Untuk nabi kita Muhammad Salallahu'alehi wasallam Ini perintah Allah Makanya salawat itu buat nabi termasuk rukun So Salat Gak sah salat tanpa salawat buat nabi Nah sekurang-kurangnya Kewajiban salawat itu Pada saat kita melaksanakan So Salat Sudara Nah di luar salat Biasakan Kalau kita nyebut nama nabi Atau dengar nama nabi Atau baca nama nabi Ditulis Sudara Atau nulis nama nabi Sudara Biasakan Baca Sallallahu'alehi wasallam Mau ditambah dengan keluarga Boleh Sallallahu'alehi wa alihi wasallam Mau ditambah lagi dengan sahabat Boleh Sallallahu'alehi wa alihi wa sahbihi wasallam Boleh Yang mana aja kita pakai boleh Itu terigo ahlus sunnah Wau Jangan dipertentangkan Jangan Yang pakai keluarga boleh Yang pakai sahabat juga boleh Sudara Silakan Tidak usah dipertentangkan Karena tiga sirgah tersebut Ada tiga sirgah yang diajarkan di kalangan Ahlus sunnah Wal jamaah Baik Mari kita lanjutkan Hadis yang kita baca ini Hadis yang ke-45 Di kitab Riyadus Salihin Di sini nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu'alehi wa alihi wasallam Beliau mengatakan Jangan sekali-kali ada orang di antara kamu Yang berangan-angan Atau mengharapkan kematian Kematian yang bagaimana Lidurin asobahu Hanya karena Satu madarat Satu pesulitan Satu musibah Atau satu penyakit Yang menimpanya Nah perhatikan nih Sudara Ini amanat nabi Kalau ada orang sakit Atau orang dapat bencana Atau orang dapat musibah Jangan kemudian putus asa Minta dimatiin sama Allah Ya Allah kalau begini matiin aja saya Ya Allah Ya Allah saya udah gak kuat ini hidup Ya Allah matikan saja saya Ya Allah Gak boleh Sudara Berangan-angannya saja gak boleh Apalagi bunuh diri Nah kira-kira jelas gak Gak boleh Musibah seberat apapun Sudara Bangunlah kesabaran di dalam diri kita Untuk mengembannya Jangan Jangan sudara Jangan sampai ada yang bunuh diri Sudara Hanya karena gak dapat kerjaan Istri lapar di rumah Anak lapar Putus asa Istri anak diajak bunuh diri Sudara Gak boleh Haram Jadi sekali lagi kita ingatkan disini Gak boleh Sifat-sifat tidak sabar semacam itu Sudara Dilarang oleh Allah Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wasallam Walaupun dia dapat penyakit yang berat Dapat penyakit kanker Luar biasa Senutnya Sakitnya Sudara Tetap Tidak boleh Dia minta dimatikan oleh Allah Silahkan Minta yang sehat Dari Allah Minta disembuhkan Minta Jangan putus asa Jangan pernah Minta mati Kira-kira jelas Tidak Nah Tapi Sungguh pun begitu Nabi tahu Tapi memang ada Manusia-manusia kan Yang Sabarnya kurang Sudara Yang sabarnya nih Artinya Tidak Seperti Orang-orang yang soleh Ulama Aulia Sudara Nabi tahu Akhirnya apa kata Nabi Berikutnya Andai kata memang harus juga Dia melakukan itu Saking basatnya bencana yang dia dapat Saking luar biasanya penyakit yang dia dapat Sudah tidak tahan Kalau memang dia harus minta mati Juga lah Nabi kasih jalan Nabi kasih jalan Baiklah Kalau memang terpaksa harus minta juga Nabi ajarin doanya Doanya jangan minta Ya Allah matiin saya Jangan Nabi ajarin doanya Apa doanya Allahumma Ya Allah Ah ini Hidupkanlah aku Panjangkan umurku Makanatil hayatu khairalli Selama Kehidupanku ini Menjadi kebaikan untukku Kemudian berikutnya Wata wafani Dan wafatkan aku ya Allah Matikan aku ya Allah Cabut aku punya nyawa ya Allah Iza kanatil wafatu khairalli Andai kata kematian itu Lebih baik untukku Jadi kita gak ngatur Allah Kan yang tahu baik gak baiknya Kan Allah Bisa jadi justru penyakit kita itu tadi Yang terbaik buat kita Gara-gara kita sakit Dosak seumur hidup kita Allah ampuni Gara-gara kita sakit Kesalahan seumur hidup kita Allah hapus Gara-gara kita sakit Kita jadi banyak ingat Allah Padahal sebelum sakit Sudara gak pernah ingat Allah Solat juga enggak Puasa juga enggak Begitu sakit Jadi dekat sama Allah Solat dia gak tinggal Puasa dia gak tinggal Ada yang seperti itu ya Kemudian makin banyak berfikir Kepada Allah Bisa jadi Dia sakit Lebih baik bagi dia Untuk akhiratnya Daripada Sudara Dia hidup Dalam keadaan Tidak sakit Yang tahu itu siapa Allah Allah yang tahu Oh ini hambaku Yang ini nih Kalau dimatikan Lebih bagus buat dia Karena kalau dia hidup Akhirnya ngeluhnya makin banyak Lama-lama Akhirnya nyalain Allah Jadi kufur kepada Allah Allah maka tahu Yang tahu begitu siapa Allah Tapi Allah juga tahu Oh hambaku ini sakit Justru banyak ingat aku Ini dosanya masih banyak Biar dia sakit dulu Supaya apa Supaya dosanya diampuni semua Allah yang tahu Bukan kita ya Maka itu Nabi ajarin Kalau memang kita udah gak kuat Nanggung penyakit Atau satu musibah Minta aja sama Allah Ya Allah Hidupkan aku Andai kata hidupku lebih baik bagiku Matikan aku Andai kata mati itu lebih baik bagiku Yang tahu Mana yang lebih baik adalah Kira-kira jelas tidak Jelas tidak Nah ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi sholat Intinya dari hadis ini Kita diajarkan oleh Nabi Untuk banyak-banyak Sabar Dan saya sudah ulang Bekali-kali di majlis pertamuan ini Sabar tidak ada batasnya Yahwah Jadi kalau ada yang bilang Sabar itu ada batasnya Enggak Yang betul Sabar itu gak ada batasnya Yang membatasi kita sendiri Yahwah Nah jadi ada orang yang Tingkat sabarnya tinggi Ada orang yang Tingkat sabarnya rendah Ada orang yang Kurang sabar Jadi bukan sabarnya yang terbatas Bukan Manusianya Yang membatasi Kesabaran itu sendiri Padahal Sabar itu Tidak ada batasnya Tabung aja Sabar sebanyak-banyaknya Semakin banyak kita sabar Allah semakin suka Kepada kita Inna allaha ma'as Sobirin Allah suka Allah senantiasa Bersama orang-orang yang sabar Disini Allah janjikan Ma'as sobirin Artinya ada ma'iyyah Ada kebersamaan Apa itu kebersamaan? Jadi kalau orang yang sabar itu Allah akan selalu menyertai dia Dalam pengertian Allah selalu merahmati dia Memberkahi dia Mengampuni dia Menyayangi dia Mencintai dia Memudahkan segala urusannya Mengabulkan segala hajatnya Itu bagi orang-orang yang sabar Nah maka itu sekali lagi Yuk Kita bangun kesabaran kita Insya Allah kita termasuk Minas sabiri